Selamat malam, pada ketahan kali ini izinkan saya untuk presentasikan sebuah materi pertemuan di semester 3 ini. Saya akan mengangkat materi tentang indeksi pada poskili SGL untuk menunggu persyaratan ulusan mata kuliah, pemorguraman, SGL, khususnya pada ujian akhir semester 2021-2022. Di presentasi kali ini saya membahas dua materi berkaitan dengan indeksi, terutama tentang penjelasan indeksi, kedua tentang langkah-langkah indeksi pada database poskili SGL. Dxing pada poskili SGL adalah sebuah fitur yang terdapat sebuah framework poskili SGL sendiri, di mana gunanya adalah untuk pencarian nilai atau data dalam database. Dalam suatu kasus ketika mengakses sebuah table, biasanya di BMS ini akan membaca seluruh table baik baris berbaris ataupun kolom berkolom hingga selesai. Nah itu hanya satu, bagaimana kalau dua, tiga, empat atau banyak table yang kita buat di dalam poskili SGL database terutama ya. Nah ketika baris sangat banyak seperti itu, hasil query-nya pasti akan lebih sedikit, artinya tidak mencakup semua atau keseluruhan dari sebuah database yang telah kita buat. Makanya hal ini sangat penting, karena untuk mengefisiensikan sebuah pencarian data di dalam sebuah database. Dengan adanya indexing ini, kita cukup buka index tablenya saja, sehingga akan mempercepat proses pencarian kata tersebut, kata, data, dan lain sebagainya. Nah poskili SGL ini juga tidak dapat membuat index secara otomatis, sehingga user dapat membuat index tersebut secara manual. Ya untuk seringkali digunakan kolom, biasanya di dalam sebuah klausur-klausur tertentu. Nah begitu kita coba praktikan saja, seperti apa penggunaan indexing ini pada poskili SGL. Yang pertama, setelah kita buat database, tablenya serta kolomnya, serta isinya gitu ya, kita buka table tersebut. Kita buka table tersebut, kita akan memunculkan menu-menu konteksualnya. Ini sudah saya persiapkan beberapa table atau database yang telah saya buat sebelumnya. Terdapat 4 kolom, ya, kuali barang, nama barang, harga barang, serta jumlahnya ada berapa. Nah kita akan mengindeks berdasarkan nama barang. Jadi ketika kita cari nama barangnya baju, berarti kita nanti akan munculkan baju dan bajunya batik dan baju kokoh gitu ya. Begitupun dengan seterusnya. Nah caranya adalah kita klik kanan di menu indexes ini, kemudian kita create index. Nanti akan muncul kotak dialog untuk mempersiapkan indeksi-indeksi yang mana kita akan coba buat gitu ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buat dulu sebuah nama indeksnya apa dalam kotak indeks tadi, dalam kotak dialog tadi. Nah, dengan syarat namanya itu harus unik, tidak boleh dipakai atau digunakan oleh database atau table sebelumnya. Baik table di dalam satu database, ataupun table di lain database. Kenapa? Nanti akan mungkin terjadi backdrop atau crashing ketika kita mencari gitu ya, akan muncul semuanya. Nah, kita lebih khususkan saja untuk di dalam sebuah table yang kita akan gunakan gitu ya. Nah, kita coba buat dengan nama indexing nama. Table space-nya kita di-popkan, kemudian lalu klik definition. Ya, definition-nya. Nah, kemudian setelah disini, kita tambahkan kolum yang akan kita coba buat. Oh, sorry. Sebelumnya kita coba enablekan unik-nya. Tadi kita lihat bahwasannya nama di sebuah indeks ini harus unik gitu. Namanya kita ada fitur unik-nya disini kita di-checklist. Yang lainnya, biarkan seperti di-pop-nya. Kita pilih kolumnya. Kolumnya tadi kita lihat nama barang. Kemudian operator crash-nya kita kosongkan saja. Karena tidak, kita nggak mau mengkhususkan tipe datanya kayak apa. Ini juga sama, di-popkan saja. Jadi nanti akan mencari berdasarkan ascading name atau discading name. Nah, kita biarkan saja disini. Discading-nya dia. Jadi mencari-nya nanti akan berubah dari ascading atau discading. Kosongkan juga. Lalu kita saving. Maka, bagaimana kita coba cek bagaimana apakah sudah berhasil gitu ya. Kita lihat. Di dalam sebuah table ini. Nah, ini dia. Kita sudah punya sebuah indeks public yang bernama index nama. Oke. Tampilan yang ketika kita sudah berhasil dalam menggunakan sebuah public index adalah seperti ini. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata indeks nama ini sudah berhasil gitu ya. Sudah berhasil untuk kita publish. Kita cari seperti itu. Baik. Video singkat saya itu saja. Kita memperjelas tentang bagaimana kita menggunakan atau membuat sebuah indexing Dalam sebuah database. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih. Itu datap ikhwal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.